Pak Abdir Merokok, maka jika kamu masak, jangan kau sakiti saudaramu yang hanya mencium baunya saja maka berbanyaklah kuahnya, makanya kalau Pak Haji nanti masak opor, tetangganya jangan cuma dikasih baunya saja kirim itu, setiap matahari ketika masak, lewat rumahnya Pak Haji, dikasih itu Pak Haji karena sesungguhnya seluruh asa sunnah itu, Pak, itu memberikan manfaat kepada orang lain kita di Ramadan, di syariatan zakat, Pak, manfaatnya apa? memberikan manfaat kepada saudara kita kita di Ramadan ini diajarkan oleh Allah, agar kita memberikan makanan buka puasa kepada saudara kita yang kesusahan manfaatnya apa? memberikan manfaat kepada orang lain, asasnya karena sesungguhnya Allah itu tidak pengen, Pak, kita ini sorry kepada diri kita sendiri, Bapak dan Ibu tapi Allah itu menginginkan agar saya, Bapak, Ibu, seluruh jamaah, masjid, kalitaya ini menjadi orang yang muslih, Pak, bukan cuma soli, kalau soli, Allah subhanahu wa ta'ala orang cinta, kita ini menjadi orang muslih, kita ajar kakak kita mungkin, adik kita yang belum ke masjid kita gandeng tangannya Ibu, saudara kita mungkin, ayo mbak ke masjid Pak, ayo kam ke masjid kam ayo di ke masjid, hari ini Ramadan sudah malam ke 28 kurang 2 hari lagi masa kamu nggak pernah ke masjid, kamu nggak pernah kuasa, kamu nggak pernah berbagi, ayo manfaatkan hari ini, anak dan aku masih sehat, Pak, makanya saya berharap, saya senang, Pak, ya, ketika jamaah masjid al-hidayah ini, shopnya masih penuh, walaupun sudah malam ke 28, kadang-kadang, Pak, kalau kemarin saya ngisi, shopnya itu tinggal 2, 3, tapi Masya Allah, istiqomahnya jamaah masjid al-hidayah, ya Allah, luar biasa sekali, makanya saya berharap, Pak, di Ramadan tahun ini, jangan-cuma diri kita yang sholih, jangan-cuma diri Pak Haji aja yang sholih, jangan-cuma diri Ustaz Matahari saja yang sholih, tapi ayo ajak keluarga kita, anak kita gandeng ke masjid, ayo nak ke masjid, nah bang, ayo bang, udah adaan itu bentar lagi musratisah, ayo, gandeng, Pak, ketika anakku dan anakmu sholih, kan saya sering menyampaikan, Pak, kita akan mendapatkan manfaat yang besar, kalau Pak Haji meninggal, tanahnya diwarisi sama ahli warisnya, yang diisah, Pak Haji, kalau saat matahari meninggal, ngotongnya ditinggalin, Pak, tapi yang diisah mati saat matahari, tapi ketika diriku dan dirimu, bapak dan ibu, memiliki anak-anak yang sholih, anak sholih, kan memberikan manfaat kepada anak-anak dan dantung, ayo kita cetak, Ramadan, salah satu tarbiyah yang luar biasa, salah satu madrasah yang besar, Pak, makanya atmosfernya Ramadan itu atmosfer ketaatan, kita ajak anak kita, ayo kita cetak, per dua hari lagi, Ramadan ini akan melambahkan tangannya kepada anak dan antung, karena sesungguhnya bapak dan ibu, kalau kita memiliki anak-anak yang sholih, anak kita akan menemukan kita di depan pintu surga, makanya Nabi S.A.W. menjelaskan kepada anak dan antung, Pak, kelala anak-anak yang sholih itu ibu, akan menemukan orang kuanya di depan pintu surga, ketika mereka itu isap nyaringan, kemudian mereka sudah melewati silatnya Allah SWT, mereka sesungguhnya di depan pintu surga, Allah memberitahkan kepada anak yang sholih ini, maka Allah itu menjelaskan ibumu masih di belakang, Bapakmu masih di belakang mempertanggungjawaban hisapnya selama perbuatannya di dunia, maka ketika doa, anak yang sholih itu merintik, Ya Allah, bilang kami untuk memberikan syafat kepada orang tua kami, maka Allah memberikan izin kepada anak yang sholih ini, untuk mencari bapak dan ibunya, dicari itu, ditemukan orang tuanya, digenggam tangannya, ditari ke depan pintu surga, sesampingnya di depan pintu surga, Allah memberitahkan yang terakhir kalinya, untuk kerujan nadal antum, masuklah kamu ke dalam syurga, wahai anak yang sholih, kamu bersama kedua orang tuamu, makanya saya berharap Pak, Ramadan ini madrasah, makanya anak dan antum, jangan cuma mendidih kesolihan anak kita cuma satu bulan, anak dan antum jangan mendidih kesolihan anak kita cuma satu 30 hari, bapak dan ibu, saya berharap sampai jasadku dan jasadmu masuk ke dalam yang lahat, anak kita betul-betul kita proyeksikan, dan kita investasikan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, saya berharap betul bapak, 10 tahun lagi anak-anak masih tanggidayah, ini generasi penerusnya, bisa meneruskan, bisa meneruskan, jadi antum gak usah manggil usah dari luar, gak usah manggil usah dari Bekasi, percusuar ilmunya sudah ada di sini, antum cari itu bapak ibu, anak-anak yang kurang nganggu, jaman masjid halid daya tawarin, bu, akhirnya anaknya berprestasi pinter, kita sekolahan ke Mesir ya bu, nanti menjadi mercusuar ilmunya di masjid halid daya, makanya Allah, hari ini tuh masya Allah, kas mesjid itu 30 juta, 40 juta, tidak memiliki aderwa, imamnya ngimpor dari luar, hotbednya ngimpor dari luar, saya berharap betul, bahwasannya masjid halid daya ini, memiliki kader-kader yang kuat, bukan cuma usah matahari, ada usah-usah yang lain, sekolah kan itu beda usah yang ada, suruh mencari pesat akhubat, yaitu anak-anak kita, sekolah kan anak kita ke Madinah, maka 10 tahun lagi, darasi-imbarasi Islam bisa, dan ini akan maju, saya berharap betul, orang-orang jangan cuma diri anak dan anak-anak yang sholiklah, kita ajak orang lain, ayo gandeng tangannya, kakak kita mungkin yang hari ini masih merokok, katakan, bang jangan merokok, itu keraja, sama beras, kita zakatkan, kepada orang-orang yang kurang mampu, saya berharap betul, kalau saya dan Anto mendidih anak kita menjadi sholik, ketika jasadku dan jasadku sudah meninggal dunia, dan dimasukkan dalam yang lahat, anak kita akan mendoakan kita, jadi kita harapkan ini apa, umurku dan umurmu paling terbatas, usiaku dan usiamu ajalku terbatas, paling 63 tahun mentok kita, sah dan juga segini, parkiran motor juga segini, makanya saya berharap betul, ayo bimbi anak kita, nanti selesainnya Ramadan, jangan kita putur, tambah kurun, kita naik, makanya para sahabat itu, betul-betul paham betul, ketika mereka sudah mendekati akhir Ramadan, mereka itu sedih, dan mereka itu mengangkat tangannya, ya Allah, si mahal amal kami, dan mereka itu, selalu mengkaderkan anaknya, lihat, Umar bin Khotob, hijik anaknya, jadi periwat hati sebuahnya, Abdullah bin Umar, Mubarok, nyata anaknya menjadi, tapi ini luar biasa, Abdullah bin Mubarok, lo anak dan Anto, hari ini kita muka dengan Ramadan, berkali-kali, sampai usia aku dan usiamu kepala lima, lo anak kita belum soli, ayo kita jadi orang yang muslim, bukan jadi kita yang soli, aja gitu, katakan kepada istri kita, D, Atau saya bawa pengesetan budaya, waktu ini kabar-barang cekal itu matanya, anak, ini kopi ini, sini ada kopi ya Pak Zian, ada, pul, Masya Allah kan, imamnya cantian, mungkin set matahari istirahat, anak mudanya yang pulang dari Darugadang mungkin, yang pulang dari malam-malam lain, didik Pak Kadir, saya berharap waktu 10 tahun ke depan, jadi merdua suara ilmu, didik itu, disip-sipan set matahari mungkin malamnya, yang terakhir saja menaik, ayo Pak, temui itu salah satu jam, maaf Mbak Haji bisa survei, kayaknya anaknya Sipuran ini pinter ya, tapi kok kurang mampu hari ini Pak, anak-anak yang pinter, tapi kurang mampu itu banyak Pak, duit masjid mohon maaf sekali Pak, itu berpuluh-puluh juta, bahkan berat 100 juta, tidak ditasarufkan, ayo sama-sama kita intropeksi, kita insya Allah, bagaimana Pak DKM, kita cedak kader, biar kader-kader yang sini, pinter-pinter gak kambus, anak ngeboyolari, balik kesini lagi, jadi merdua suara ilmu, kalau usaha terperhatian nunggu, paling setahun sekali, dua tahun sekali, kamu dapat sangko filumnya dikit Pak, kamu harus nge-impor Ustadz, datangnya Ustadz, saya berharap betul Pak, marilah bisik Alinjaya ini, kita bangun, jadi merdua suara ilmu, anak-anaknya dijidik, bapak-bapaknya kurang mampu, masjid-anaknya menjadikan solusi, Pak Ji, ada dana enggak? ada, buat kandisasi ada, Pak Ji, ada, buat kandisasi siap, kita dukung, sampai anak mulus, siap kita, carikan lah ya, siap ya Pak Ji ya, siap, ya Allah, saya berharap betul Pak, anak-anak masjid-anak, ini ya, yang kecil-kecil, usia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, ya udah dicarikan, kalau kamu udah besar, kamu pengen di sekolah, sama masjid, dan kamu nanti, abinya sama Allah, ya, enggak usah khawatir, udah difasilitasi oleh masjid, dibikinin rumah, gimana, walaupun di atasnya, sini ya Pak Ji, tingkat 3 ya Pak Ji ya, enggak usah khawatir, ya, udah dijamin sama masjid, Pak Ji udah bikinin rumah, walaupun dimanapun, judul, jangan khawatir, carikan itu Pak Ji, dari ini, kader-kader masih dari saya, belum punya istri itu, mungkin ada jamaah, pak sana, anaknya, akwatnya sudah, waktunya nikah, judulkan Pak Ji, ya Allah, oke, luar biasa, saya berharap, waktu Pak Rho, waktu kita itu, jangan-cuma kita yang solid, bagus, antum, hampal, uran 3, lucu, antum sudah, hatang 2 kali, bagus, tapi ayo, kita sama-sama, tetangga kita, kita tarik tangannya ke masjid, tetangga kita yang belum zakat, kita tarik tangannya ke zakat, nah setelah punya Islam ini asas yang memberikan tempat, kepada orang lain, dan bukan diri kita yang solid, sadar betul, Ramadan tahun 1443, anak dan antum, jadi orang-orang yang bertakwa, mengajak saudara kita, mengajak keluarga kita, jadi orang-orang yang solid, dan taat kepada Allah SWT, semoga Allah menerima Ramadan, dan Ramadanmu, dan telah kita dikumpulkan di jalannya Allah SWT, kalau kita akan memanen, pahala kita, di akhirat mudah-mudahan, anak-anak kita, bisnis kita, keluarga kita, dijauhkan dari jilatan, ambil neraka, dan kita menjadi hamba-hamba, yang telah dipanggil di pintu arwayan oleh Allah SWT, Astagfirullah, karena nanti, ya mahasiswa, mimpun, kasi roh, didiklahan anak-anak kita, bukan cuma satu bulan, bukan cuma 30 ribu, bukan jantung musim, karena Allah itu, tidak ingin disebabkan, cuma satu musim, kebis Ramadan, antung turun, tidak pernah sholat tahajud lagi, atau tidak pernah dilawati Al-Quran lagi, anak-anak saya, tidak pernah ditarik ke mesjid lagi, Allah itu murda, ketika kita menyebabkan Allah, mengenal Allah, tahu Allah itu, hanya dibilang Ramadan, tapi marilah kita, betul-betul manfaatkan, sisa umur Anda dan umur Anda, untuk kita, kepada Allah SWT, kita cedak anak kita, menjadi anak-anak yang solid dan solid, yang telah akan mendoakan anak dan antung, sehingga kita sudah berkalamkan, anak dan umur kita, maksud Anda, Alhamdulillah, 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 Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Waalaikumsalam,